Assalamualaikum Wr Wb Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Tapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini Terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng Notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Oke langsung saja saya bacakan pertanyaan Berikutnya pertanyaan dari Ibu Hamjar Sakura Pertanyaannya begini Kalau bumil HBS AG reaktif Itu sama dengan positif apa beda Oke langsung saja pertanyaannya Jadi HBS AG reaktif Itu sama dengan positif Kenapa disebut reaktif Karena yang diperiksa pada saat lab Itu yang diperiksa adalah antibody Antibody HBS AG Jadi antibody HBS AG Itu kalau positif itu Reaktif ya Hasilnya jadi reaktif ya Sama dengan positif ya Kalau negatif hasilnya bagaimana Kalau negatif itu hasilnya non-reaktif Jadi non-reaktif itu Antibodynya itu tidak sedang aktif Sedang aktif seperti itu ya Non-reaktif Jadi antibody-nya untuk HBS AG itu tidak ada Berarti HBS AG-nya diperkirakan tidak ada Seperti itu Kalau HBS AG reaktif itu antibody Jadi HBS AG-nya itu sedang reaktif ya Atau sama dengan positif ya Sama dengan pemeriksaan HIV juga seperti itu ya Jadi HIV itu pemeriksaannya juga Hasilnya itu kalau positif itu reaktif Jadi yang dilihat juga CD4 ya Jadi yang dilihat itu Antibodynya juga ya Jadi Antibodynya juga Terus kemudian Kalau HBS AG juga Antibodynya yang dilihat Jadi Bisa menyebutnya itu Reaktif Kalau positif Kalau negatif Non-reaktif Seperti itu Oke Sekian di ujaman pertanyaan dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye